Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Tecno Spark 10 Pro Yang dijual dengan harga 2,1 juta Buat kamu yang belum tau, hape ini menawarkan kapasitas memori yang besar 8x128GB dengan harga cukup terjangkau Jadi tidak heran kalau di toko ofisialnya stoknya sering kosong Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama 2 minggu Bareng Tecno Spark 10 Pro Apakah cukup memuaskan atau tidak, langsung saja kita mulai videonya Untuk poin yang pertama, dari segi desain disini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan Secara look atau tampilan, saya sih no comment Karena sudah bagus untuk kelas harganya Tapi yang harus kamu perhatikan, hape ini memiliki dimensi bodi yang lumayan bongsor Bahkan bisa dibilang paling besar di kelas harganya Jadi agak kurang pewe saat dipakai menggunakan satu tangan Dan terasa mengganjal saat dimasukkan ke dalam saku celana Selain itu, untuk kualitas speaker outputnya disini tergolong B aja Dan suaranya tidak terlalu besar Bahkan kita harus atur volume lebih dari 60% baru nyaman didengar Namun yang jelas untuk urusan desain, baliknya juga tergantung selera masing-masing saja Lanjut untuk sektor layar, dari segi konsep saya cukup suka Karena sudah menggunakan konsep punch hole display Jadi bikin tampilannya makin terlihat mewah dari belakang maupun depan Disini untuk ukuran layarnya memang tergolong jumbo Jadi tidak heran kalau dimensi bodinya jauh dari kata compact Tapi kalau untuk warna layarnya disini sudah bagus Terlihat jelas dan tajam Karena dibekali dengan resolusi Full HD+, panel IPS LCD, refresh rate, support hingga 90Hz Pokoknya dari pengujian yang saya lakukan Layarnya sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan Terutama untuk nonton Karena memiliki sudut pandang yang luas Kedala seperti touch delay atau yang lain saya tidak menemukan Mungkin yang sedikit jadi catatan layarnya terasa agak licin Karena masih baru Selain itu untuk tingkat kecerahannya agak kurang Sama seperti HP Infinix Harus setting kecerahan di atas 50% Baru terlihat terang dan nyaman digunakan Disini yang harus kamu ingat Walaupun ada beberapa catatan Tapi bukan yang fatal banget Masih tergolong standar atau wacar Untuk kelas techno dan Infinix Dan sekarang pindah ke bagian spesifikasi HP ini dibekali dengan kapasitas memori yang besar 8x128GB Dimana hal ini jadi salah satu poin yang sangat menarik Dari techno spark 10 pro Karena bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi Apalagi masih bisa ditambah dengan microSD Lalu untuk chipset Diterangkai dengan chipset Mediatek Helio G88 Octa-core 2.0 GHz Pabrikasi 12nm Yang mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 240 ribuan Bukan yang paling tinggi di kelas harganya Namun yang jelas dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan HP ini sudah cukup menarik untuk dilirik Apalagi untuk urusan sensor disini sudah lengkap Buat kamu yang butuh sensor NFC sudah ada Mungkin yang perlu diperhatikan untuk sensor gyroscope-nya masih menggunakan virtual gyro Sedangkan untuk performanya Selama pengujian HP ini lebih sering saya gunakan untuk kebutuhan kasual Seperti scrolling sosmed, nonton film, atau main game santai Dan ternyata performa yang dihasilkan sudah cukup lumayan Digunakan buat main game Mobile Legends Mampu menjalankan game dengan baik Di CT yang grafik bisa sampai high Dan frame rate maksimal juga hingga high Untuk gameplaynya disini terasa lancar-lancar saja Hampir tidak ada kendala yang berarti Paling hanya beberapa frame drop di awal permainan Atau saat tempur rame-rame Tapi masih dalam kategori wajar Tidak sampai mengganggu Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile Seteng grafik yang terbuka ada di sebut Ultra Balan sutra dan bisa mentok sampai HD High Disini untuk gameplaynya HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik Bukan yang paling lancar Tapi sudah lumayan Namun saya sih tidak heran Karena chipset yang digunakan memang bukan spesialis untuk gaming Apalagi untuk sensor gyroskopnya Disini terasa delay dan kurang responsif Karena masih menggunakan virtual gyro Jadi buat kamu yang hobi main game Berat HP ini jelas kurang cocok Karena performanya tergolong standar saja Tapi kalau main game hanya untuk Sekedar mengisi waktu luang Sudah cukup bersaing untuk harga 2 juta Lalu kalau untuk suhunya Disini terpantau hangat Digunakan buat main game sekitar 1 jam Suhunya ada di angka 38-41 derajat Lanjut untuk sektor baterai Jujur disini saya tidak menemukan kendala Dibekali baterai 5000 mAh Dengan kecepatan isi daya Face Charging 18 Watt Dimana untuk isi daya dari 5-100% Butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit Tidak bisa dibilang ngebut Tapi cukup lumayan untuk kelas harganya Lalu kalau untuk daya tahan baterainya Digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam Dengan jaringan wifi berkurang 6% Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 9% Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang 8% Tidak bisa dibilang awet banget Karena masih menggunakan fabrikasi 12nm Jadi bisa dipastikan Kalau untuk penggunaan yang berat atau full gaming Bisa charging lebih dari 1 kali Tapi kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai Bisa tahan dalam sehari Tergantung intensitas penggunaan Dan sekarang untuk operating system HP ini berjalan di Android 13 Pasis iOS 12 Sudah paling terbaru Tapi kalau untuk tampilan UI-nya Baliknya sih tergantung selera masing-masing saja Namun yang jelas UI yang digunakan Tidak bisa dibilang simple Karena lumayan banyak kustomisasi Sama seperti HP Infinix Tapi yang saya suka Pilihan tampilan seperti tema dan wallpaper Lumayan banyak Ada di aplikasi tema bawaan Untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap Seperti ketuk 2 kali untuk on-off Pelah layarnya jadi 2 Screenshot 3 jari Rekam layar Smart panel Mode game turbo Dan screen mirroring Sudah tentu ada Pokoknya lengkap lah Jadi kalau untuk masalah fitur Kamu tidak usah khawatir Mungkin banyak diantara kalian yang masih ragu Karena operating systemnya tergolong baru Dan update-nya tidak tentu Tapi kalau buat saya pribadi Jujur hal ini bukan sebuah masalah Karena yang paling penting Systemnya berjalan dengan baik Stabil dan optimal Dan seperti yang kita tahu Tujuan dari update adalah Untuk memperbaiki masalah Atau ada penambahan fitur Tapi kalau tidak ada masalah Dan fiturnya sudah lengkap Berarti jarang update juga tidak masalah Karena memang tidak perlu ada yang diperbaiki Dan yang terakhir Untuk sektor kamera Di sini ada 50MP kamera utama Dan beberapa lensa gimmick Untuk kamera selfie-nya Sudah 32MP Paling besar untuk harga 2 juta Dan jadi salah satu poin yang menarik Dari hape ini Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan Di sini sudah lumayan banyak Selain foto dan video Masih ada mode film Foto panorama Foto dokumen Foto mode malam Dan lain-lain Tapi yang harus kamu ingat Untuk perekaman videonya Belum dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video Atau AIS Sedangkan untuk hasil Jepretan fotonya Hape ini sudah mampu Menghasilkan foto yang bagus Menurut saya Mulai dari detail gambar Sampai tingkat ketajamannya Untuk saturasi warna Mirip dengan kamera hape Infinix Terlihat lumayan ngejreng Baik saat foto di indoor Maupun outdoor Bahkan ada satu momen Warnanya terkesan over Lalu saat foto Menggunakan mode malam Di sini juga sudah bagus Karena foto yang dihasilkan Terlihat lebih terang Dibanding menggunakan mode auto Sedangkan untuk kamera selfie-nya Hape ini sudah mampu Menghasilkan foto yang bagus Terlihat detail dan tajam Karena dibekal dengan kamera yang besar 32MP Bahkan untuk saturasi warna Juga cukup fresh Terutama saat foto di dalam ruangan Bisa diandalkan Buat kamu yang hobi selfie Apalagi sudah dilengkapi Dengan lampu flash Yang sangat membantu Saat selfie atau video call Di kondisi minim cahaya Dan yang terakhir Ini adalah contoh Dari perekaman videonya Untuk kamera belakang dan depan Di sini untuk resolusi Bisa menok sampai resolusi 1080p Di 30fps Atau resolusi 2K Untuk kualitas video yang dihasilkan Di sini sudah bagus Untuk harga di bawah 2,5 juta Baik video kamera belakang Maupun depan Untuk saturasi Warnanya juga cukup oke Terlihat fresh dan terang Terutama saat kita rekam Di dalam ruangan Dan dirukung dengan kondisi cahaya cukup Tapi kalau untuk kualitas suaranya Di sini standar saja Karena hanya menggunakan single mic Dari semua poin yang sudah saya share Dan pengalaman selama 2 minggu Jujur HP ini sudah cukup memuaskan Untuk harga 2,1 juta Apalagi banyak poin lebih yang ditawarkan Seperti dari segi desain Memiliki tampilan yang kekinian Dari segi spesifikasi Kapasitas memori besar Sudah punya sensor NFC OS terbaru Dan face charging 18W Dari segi kamera Sudah cukup bisa diandalkan Pokoknya buat kamu yang tidak neko-neko Hanya untuk penggunaan kasual Dan main game santai Seperti ML, FF Atau sejenisnya Techno Spark 10 Pro ini Sudah worth it di kelas harganya Tapi buat kamu yang hobi Main game berat Dan lebih mengutamakan performa ngebut HP ini jelas kurang cocok Maka dari itu Sebelum beli Pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu Dengan kebutuhan kamu buat apa Di sini kalau misalnya Kamu punya pendapat lain tentang HP ini Kamu juga bisa mengetulis di kolom komentar Dan sekian dulu Pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak Buat yang masih nonton videonya Sampai akhir Semoga videonya gampang Dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!